What's up Skoll fans, welcome back to Timeout Dan hari ini kita harus lihat Luka Doncic exit the game karena cedera hamstring Aduh, I don't know what's going on in the NBA Gue sedikit worry, tapi semoga sebelum playoff para superstar ini akan sembuh dan juga kembali membela timnya Aduh, Clippers gue, kalau nggak ada Kauai di playoff Aduh, apa sih ini sih, udah pasti first round exit sih kalau nggak ada Kauai sih Siap-siap melihat gue pakai kacamanya, atau hitam dan juga hoodie hitam lagi sih guys Nanti di playoff kalau Kauai nggak bisa main Tapi, hari ini di kelas Timeout, of course kita akan membahas tentang cenderanya Luka Doncic Dan juga kemenangannya Dallas Mavericks Yang lagi 4 game winning streak Wah, luar biasa nih Jason Kidd ya Mereka hari ini mengalahkan Golden State Wars yang tanpa Stephen Curry dan juga Raymond Green Of course kita juga harus membahas tentang Denver Nuggets So, ini udah pelan-pelan naik lagi ke nomor 1 di Western Conference Dan terakhir nggak mungkin lah kita nggak lihat, apa nggak bahas Bang Edi Bang Edi masih penasaran tuh, masih nggak bisa ngalahin dong atau sebau nih sehari ini Dan itu adalah topik-topik untuk kelas Timeout hari ini Dan sedikit reminder aja guys, besok jam 9 pagi di video.com Pastikan kalian mampir dan juga say hi Semoga gue bisa lihat komennya sih Besok ini, gue akan menjadi guest host pertama kali jadi guest host Gue semangat banget sih, akhirnya bisa muncul lagi di video.com Besok gue akan duet bersama Iriel untuk pertanyaan antara Dallas Mavericks melawan OKC Thunder So, kalau kalian punya waktu besok pastikan kalian stop by and support And thank you guys, sudah join kelas Timeout hari ini Jangan lupa untuk support channel ini dan juga kelas Timeout dengan klik join guys Klik join di bawah dan menjadi member Nanti kalian juga akan mendapatkan akses untuk masuk ke Discord Timeout Tapi, kalau kalian menjadi member, itu akan sangat membantu sekali untuk channel ini So, once again, I really appreciate the support from everybody Kalau gitu guys, now it's time to start our class guys Welcome back, Rock and Troll, Rock and Troll, Rock and Troll Siapa yang kangen sama Rock and Troll? Ini kayak harus dibawa balik ke Timeoutnya Make sure you guys comment di bawah Yang pertama, kita akan nge-troll harga tiket nontonnya Memphis Grizzlies guys Ini lebih murah daripada harga air di FedEx Forum Harganya cuma 2 dolar guys, tiketnya 2 dolar guys Ini lebih murah daripada tiket IBL juga guys IBL tiketnya lebih mahal daripada ini guys Tapi gila ya, harganya cuma 2 dolar loh guys Jadi, kalau kalian lagi di Amerika, mungkin nonton NBA, deket-deket Memphis Jadi, lu ke Memphis dah Cuma 2 dolar guys, gila man Gue belum pernah sih, gue belum pernah lihat harga nonton NBA Tiketnya cuma 2 dolar ini sih Jadi, gue lumayan kaget banget sama kayak tadi Dan, berikutnya Kita akan nge-troll foto ini aja guys This is just for fun Jangan dibaca kencang-kencang Bacanya dalam hati aja Karena bahaya kalau misalnya kencang-kencang Tapi ini ngakak banget sih fotonya So ya, itu adalah dari Toronto Raptors Sekarang kita akan pindah ke Chris Paul yang nge-troll wasit hari ini Dia kayaknya technical foul ya Terus dia juga ngasih tanda technical foul juga ke wasit Dia kayak kalau main Uno nih, lagi kasih reverse card nih Kayaknya ke wasitnya nih Jadi, gue gak tau what Chris Paul was thinking Dia kayaknya pengen kasih technical foul juga Dia kayak gemes juga kayak ke wasitnya Tapi yang juga lucu adalah PJ Washington I don't know if he was dancing or something like that Tapi, dia kayak lagi nge-tack semua fans Dallas Mavericks di American Airlines Arena That was really funny though That was really funny though That's why I put it in on Rock and Troll So, ya itu adalah Rock and Troll hari ini Semoga kalian enjoy the content And now, kita langsung aja masuk ke bahasan timeout hari ini Yang pertama, Denver Nuggets is back As the number one seat in the Western Conference Nuggets recordnya sekarang 11 guys Setelah NBA All-Star Break Hari ini mereka mengalahkan Miami Heat 188 Akhirnya gue gak tau kenapa sih Itu viral, gue bingung sih Yoki tinggalin bola di tengah lapangan Dia turn over Terus dia kayak bisa viral sih I don't get it Why it went viral sih That was crazy Menurut gue Yoki cari ini Gak terlalu banyak sih poinnya sih Hanya 12 kok gak salah tadi Dan juga 14 rebound Tapi pemain lainnya sih Pemain lainnya walaupun Yoki cuma segitu Semua step up sih Michael Porter Jr. hari ini 25 poin Itu jewel rebound Itu 25% 25% dari poinnya Nuggets Dari Michael Porter Jr. Lalu juga ada Aaron Gordon Dengan 16 poin Ini gue gak tau sih Ada artinya atau enggak Jadi Denver Nuggets saat melawan Boston Celtics Miami Heat Dan juga Los Angeles Lakers tahun ini Mereka belum terkalahkan Mereka rekore 7-0 I don't know ada artinya atau enggak I don't know Jadi Setelah All-Star break ini Yang bikin Denver Nuggets ini Berbeda banget Orang pasti bingung Kok tiba-tiba bisa jadi jago lagi Denver Nuggets nih Yang paling membuat beda adalah Benchnya mereka Dari Peyton Watson Christian Brown Dan now Today Reggie Jackson guys Reggie Jackson dari kuantar keempat Sempat nge-score 7 big points For the Denver Nuggets Oh tadi Miami sempat ngejar-ngejar gitu Tapi akhirnya disudahi oleh Reggie Jackson Reggie Jackson dari 2 kali Yang Apa ya Mid-range jump shot Pakai picknya Nikola Jokic Eh Big government was Balled today in Miami Sedangkan untuk Christian Brown Defense-nya hari ini Diapresiasi sekali Sama Mike Malone Dimana He was all over the floor Man Gila Dia lockdown sih Pemain-pemainnya Miami Heat Hari ini Dan Denver Keliatan ini udah Flip the switch nih Untuk siap-siap Masuk ke babak playoff Dan Hari ini kita juga harus bahas sih Demar the Rosen Yo Gila sih Clutch once again For the Chicago Bulls Chicago menang dramatis Hari ini 132 129 Atas Indiana Pacers Lewat overtime Bulls tuh dia sering banget ya Menin babak overtime ya Tahun ini Kok hal-hal udah 10 kali Mereka masuk babak overtime This season Tapi Demar Wah gila sih Ini bener-bener Another classic performance From Debo Dimana tadi That turn-round jumper From the Rosen To force overtime Itu si Tough Banget man Tough-tough Jumpshot From the Mother Rose Itu gue gak tau juga Dia ngeliat ringnya gimana Tapi Masuk aja sih And Of course Di babak overtime Juga dia Took over the game Dia nyata kok hal-hal 9 poin Di babak overtime And he finished With a season high Season high 46 poin Untuk Demar The Rosen And Alex Caruso Juga had a big game Dia 23 poin 7 rebound 7 assist 3 poinnya Tunggu Bagus nih 5 dari 6 Untuk Caruso Tapi tadi game-nya seru banget sih Di quarter keempat Tuh adu clutch ya Antara Demar Sama Malster Si Malster Juga ada 3 poin Tadi cukup clutch Juga untuk Inner Pacers Tapi memang Tadi sayangnya Di babak overtime Halley sih Halley sih struggling Mal sih hari ini Halley itu 1 dari 6 3 poinnya Dan terakhir itu Dia mau coba kan Untuk force double overtime Tapi karena dia takut Di block sama Caruso Bolanya di double pump Sama dia Di double pump Sehingga jadi air ball Jadi hari ini Top score untuk Inner Pacers Adalah Malster Dengan 27 poin Dan juga 7 ribang Gue Jujur pengen liat Bull sih Masuk ke playoff sih Kayaknya fun nih Cika gue Bull sih ini Dengan adanya Alex Caruso The Mother Rosen Ayah Yodosunmu Memang Tanpa Zach Levin ini Kayak lebih jago sih Tapi memang tadi hari ini Sayangnya adalah Adalah Jagoan gue nih Kobe White Cedera tadi Apas banget sih Cika gue Bull sih Mereka udah pick up A big win Tapi Kobe White nya Malah cedera pinggang Di game ini Dan Dallas Mavericks Juga apas banget Hari ini Walaupun mereka Berhasil menang Dari Golden State Warriors 109-99 Dan juga Trendnya mereka Lagi naik Mereka lagi 4 game winning streak Tapi sayangnya Luka Doncic Terpaksa harus Keluar dari game Tadi di quarter keempat Setelah Tweak his hamstring Ini dia aneh banget sih Dia cuma lagi Lempar alihup doang Ke Daniel Gafford Tadi Terus tiba-tiba Dia pegang hamstringnya Dan Sakit langsung Keluar dari pertandingan Ini feeling gue sih Kayaknya hamstringnya Udah sakit Dari kemarin-kemarin Kayaknya Gak mungkin sih Cuma Gagari tadi Dia tiba-tiba Langsung tweak his hamstring Kayaknya nih Heavy minutes Dan juga gendongnya dia Sepanjang season ini Kayaknya mulai berasa sih Di badannya dia Ya Luka Tadi Gagal triple double Karena cedera Dia seseringan 21 point Dan 9 assist Luka Triple double streaknya Berhenti di 7 game Untuk besok Jason Kidd Udah kasih sedikit informasi Kabarnya Kayaknya Kemungkinan Bisa aja Luka Nggak travel Ke OKC Bersama timnya Sedih sih Padahal gue sama Iry Pas waktu siap banget Untuk lihat matchup Antara 2 Calon MVP Tahun ini Yaitu Luka Melalui Shea Gilgis Alexander Tapi kayaknya Nggak akan Kesampean Sih besok ini Karena hamstring ini Cederanya agak tricky ya Dia tuh Malah bisa makin parah Kalau dipaksain main Malah bisa robek Nantinya Jadi kayaknya Feeling gue sih Dallas pasti akan Ngambil aman lah Ini udah deket sama playoff Pasti gue yakin Dallas kayaknya Akan suruh Luka At least istirahat aja lah Di mana dipaksain Ya I believe Besok Luka Pasti akan skip Game-nya Si Long OKC Thunder Tapi walaupun dia Hari ini Cuma main Cuma 23 poin 8 rebounds Dan juga 10 assist Ramadan Kai Ini kayaknya About to take over For Dallas Mavericks Dia kayaknya harus Carry sih Besok-besok ini Kalau emang Luka Harus istirahat Tapi asik sih Lihat Kai Run the offense For si Dallas Mavericks Dia juga Kan flashy banget Dribblingnya Entertaining banget Tadi juga beberapa kali Ada layup Tapi yang paling asik Dia bisa ngelempar lop Dia bisa ngelempar lop Ke Daniel Gafford Dia bisa ngelempar lop Ke Derek Lively Tadi ini Jadi Kai should be fine Besok si running The offense For si Dallas Mavericks Daniel Gafford Masih lanjut guys Masih continue Rekornya dia Tanpa miss Dia mencoba Untuk ngejar Rekornya World Chamberlain World Chamberlain Itu menghala 35 field goal Berturut-turut Sedangkan Daniel Gafford Tadi hari ini 5 dari 5 field goalnya Dan juga nyetak 10 poin Besok Kayaknya lawan Oke sih Dia pasti akan Hati-hati sih Kayaknya dia Kalau gak pasti Poin Kayaknya dia gak akan Attempt si besok ini Karena kan sekarang ini Dia ada di 33 field goal Tanpa miss Jadi dia butuh 3 Butuh 3 field goal Berturut-turut Untuk bisa memencahkan Rekornya World Chamberlain Jadi gue yakin Gue yakin besok dia Cuma nyarinya Ngedang doang sih guys Kalau dia gak ngedang Dia gak bakal Kayaknya attempt Menurut gue sih Tapi selain itu Juga defense-nya Daniel Gafford Hari ini impact-nya Sangat besar sekali Dimana dia Mencetak 7 block shot Guys 7 block shot Untuk Dallas Mavericks Dan PJ Washington Juga gak mukana nih Dimana dia 2 steals Dan juga 3 blocks Jadi 2 pemain Yang diambil Saya lagi trade deadline Total 10 block guys Untuk Dallas Mavericks Tahun Apa tahun ini Di game tadi ini sih Jadi Ya Impact-nya udah berasal Secara defense Dengan pemain-pemain Baru-nya Dallas Mavericks Ngeri men Ada PJ Ada Derek Lively Ada Daniel Gafford Gila Sejak kapan nih Tebel banget Front court-nya Front court-nya sih Dallas Mavericks Jadi ini sesuatu hal Yang pasti bikin Para fans dari Dallas Sangat exciting sekali sih Tapi Hari ini memang berat banget sih Untuk Warriors menang Yang ada Steph Curry Gak ada Draymond Green Jonathan Kuminga Udah Tried his Udah Tried his best lah Untuk Kerry hari ini Dia 27 poin Untuk Gold State Warriors Tapi emang Yang lainnya Itu gak ada yang ngebantu dia sih Offensively Andrew Wiggins Emang selesai dengan 17 poin Lumayan Menurut gue tadi dia Baru mulai panas Baru mulai agresif In the last 4 minutes Jadi itu sangat Telat sekali Ya sayang banget sih Golden State Warriors Gak bisa kasih kado ulang tahun Kemenangan Kepada Steph Curry Happy birthday To the best shooter ever Steph Curry Yang sekarang ini Berumur 36 tahun Jadi 36 tahun Ya Dia masih harus Gendong-gendong Lain terberat lah Sampai bapak playoff lah Untuk Golden State Warriors Sekarang ini Tapi Warriors Rekordnya agak sedih sih Kalau gak ada Steph Dimana rekordnya 1-5 Tapi Steph Kabarnya akan mencoba Comeback Nanti pas lagi Lawan Los Angeles Lakers Kayaknya Hari Minggu Jakarta Itu Kayaknya seru tuh Live chat Boleh gak tuh Live chat guys Gimana Kalau kalian mau gue Live chat hari Minggu Lakers Lakers Tolong tulis di komen Di bawah guys Ya I think Si Steph Kayaknya harusnya Good to go sih Pas nanti Mengawan Los Angeles Lakers Eh dia Ngomongin Lakers sih Pas nih Masuknya nih Bridgingnya Pas nih Domata Sebonis Adalah Ayah dari Anthony Davis Lakers hari ini Kalah lagi Dari Sacramento Kings 120-107 Kena sweep Udah langsung Lakers sama Kings Season ini Kohala Kings Juga menang 10 Bener gak ya Menang 10 Dari 11 pertarian Terakhirnya Melawan Lakers Eidi masih gak punya Jawaban sih Buat jaga si Domas Bener-bener Didominate banget Dan Dia tuh kalah fisikal Kalah kuat Domas tuh kayak Kuat banget Di bawah ring Dia tuh dorong Eidi aja Sampai Eidi bisa Jatuh ke lantai Tadi ini Bener Di bully ball abis sih Eidi sama Domas Domas triple double Ini triple double Ke 23 nya Gak salah Ini paling banyak Kayak season ini Untuk pemain Triple double Domas 17 poin 19 rebound 10 assist Sedangkan Eidi 22 poin Tapi field goal nya 7 dari 18 Dan juga 10 rebound Menurut gue sih Bener-bener Eidi Di abuse Di abuse Sama Domas Sampai ada beberapa Ada beberapa possession pun Eidi sampe crying gitu Kewasit Kayaknya minta foul Tapi emang Domas ini Selain kuat sih Footworknya sih Footworknya itu Bagus banget Skillful banget sih Skillful banget Sehingga ya Pemain kayak Eidi Walaupun dia defensenya bagus Masih aja puyeng sih Jaga si Domas Menurut gue ya And Domas sekarang ini Rekordnya adalah 10-0 Saat matchup Melawan Eidi Gue gak tau nih Kapan pecah telurnya Mungkin tahun depan Gak baru pecah telurnya nih Eidi lawan si Domas sih Tapi 10-0 sih Gila sih 10-0 sih Layak lah Kita nobatkan Domas sebagai Ayahnya Anthony Davis Ya And Anthony Davis juga Gak bisa jaga Harrison Pers Tadi awal-awal Harrison Pers Dari baseline Ngedung tadi Pas dijaga sama Eidi And Harrison Barnes Of course Tadi di quarter keempat Juga gacor Dimana dia nyetak 4 Dari 73 poinnya Di quarter terakhir Dia pun juga selesai Dengan 23 poin Hari ini Di Aaron Fox juga jago Men Gak ada yang sih Jaga dia juga Tadi dari Lakers Dia pun juga selesai Dengan 22 poin Tapi kalau gue sih Paling suka Keon Ellis Keon Ellis ini Kayaknya udah jadi Fan favorite juga Di Sacramento His defense And his playmaking Has been a defense maker Buat Sacramento Kings Beberapa game terakhir ini Hari ini dia 14 poin Dan juga 3 steals Itu solid banget sih Solid numbers Kok masih rugi gak nih Keon Ellis itu rugi gak ya I think he's still a rookie Kayaknya fansnya Sacramento Kings Banyak banget Yang suka dia Dan berharap Berharap mungkin Kevin Hewer tercadangan aja lah Keon Ellis aja kalian yang starter ya Dari Lakers Austin Reeves was cooking today Austin Reeves hari ini 28 poin Opa Lebron 18 poin 13 rebounds And he had a nice pair of dongs today Biasalah Opa Lebron Walaupun kalah Tetap harus ada highlights lah Keren sih Dua dunknya tadi Dari Opa Lebron Setelah All-Star break Lakers ini Kalah dari Their direct competition ya In the Western Conference Mereka kalah dari Warriors Mereka kalah dari Sands Dan juga kalah dari Kings Dua kali Lakers sama Kings ini Masih punya kesempatan sih Dua-duanya Untuk bisa dapetin Posisi playoff Tapi With this win Sekarang ini Yang ada di posisi 6 Adalah Sacramento Kings Rekordnya sama sama Phoenix Tapi kayaknya mereka Memegang Head to head Head to head Rekordnya sih Sekarang ini Untuk posisi 6 Di Western Conference Jadi itu adalah Kelas timeout hari ini Sekarang kita akan masuk ke Segment terbaru Semoga segmennya bisa konsisten ya Di timeout Yaitu Sayur of the Day Dan hari ini Sayur of the Day Jatuh ke Klay Thompson Maboy Is shooting Tour Dates Nah Anjir gak kakul Jadi komen gitu Maboy is shooting Tour Dates Maboy is shooting Tour Dates Right now Karena Hari ini Field goal nya Klay 3-13 Yang artinya Tanggal 13 Maret Itu adalah game nya Kemarin itu Dates lawan Warriors Jadi pas banget ya Pas banget bisa kayak gitu Si field goal nya Jadi Saat dibutuhkan banget Sama Warriors Offense nya Eh Klay Thompson Malah sayur banget Mainnya hari ini And that is why He is our pick For sayur Of the Day Oke Sekarang kita pindah ke Prediksi untuk game besok Gue akan pilih New York Knicks Besok ini Untuk bisa bantai Portland Trail Blazers Knicks Defense nya lagi sadis banget sih Dimana mereka nahan Back to back Heavily 79 poin Jadi harusnya besok Mereka bisa nahan lah Portland di bawah 90 poin Itu adalah goal nya Dan Itu adalah And Sebelum gue apa Good luck everyone Dan kita Sekarang sudah sampai Di akhir kelas time Hari ini Terima kasih yang sudah nonton Sampai Full Dan sampai habis Semoga kalian enjoy Kelasnya hari ini And Please guys Jangan lupa Untuk kasih likes Jangan lupa juga Untuk kasih komen And I will see you guys again Very soon And peace out Everybody Terima kasih telah menonton Terima kasih.